Keinformasi lain, sering melandainya kasus COVID-19 di Ibu Kota, pelonggaran bagi masyarakat yang beraktivitas di ruang terbuka sudah diizinkan tanpa menggunakan masker di tempat rekreasi publik Danau Sunter. Meskipun sudah diizinkan untuk melepas masker, namun sebagian masyarakat masih beraktivitas dengan menggunakan masker. Pemerintah memberi pelonggaran bagi masyarakat yang melakukan aktivitas di luar ruangan terbuka untuk tidak menggunakan masker. Kebijakan berlaku untuk di ruang terbuka seperti di tempat rekreasi wisata dan taman kota. Apabila sedang berada di dalam ruangan maupun di dalam moda transportasi umum, penggunaan masker masih diwajibkan. Di kawasan rekreasi publik Danau Sunter, Jakarta Utara, masyarakat memadati kawasan Danau Sunter untuk berekreasi dan sekedar berolahraga. Meskipun sudah diizinkan untuk melepas masker, namun sebagian masyarakat masih beraktivitas dengan menggunakan masker. Sebenarnya ragu, masih tetap, cuman kan kita ya bersyukur sih, udah pemerintah udah nginjinin tidak pakai masker lagi. Oke, oke. Sebelumnya Bapak, sebelumnya udah dipakai semua nih? Udah, udah poster semua. Jangan ada narak poster, semuanya udah pada poster. Biasanya tim Satgas COVID-19 dari Satpol PP setempat kerap melakukan patroli dan himbuan menggunakan masker. Namun semenjak adanya kebijakan terbaru, kini rejia masker sudah tidak dilakukan di wisata publik Danau Sunter. Dari Jakarta, Nata Arman, Rizky Solehuddin, Irfandi, Enyus, melaporkan.